Horas, selamat datang di Bataknesia Channel Taukah kamu pencipta lagu nasional satu nusa, satu bangsa atau bangun pemuda, pemudi atau tanah air Indonesia? Mungkin kita sudah sering mendengarnya di waktu sekolah tetapi tidak terlalu memperhatikan siapa pencipta lagunya Mari kita mengenal para pencipta lagu-lagu tersebut Berikut 8 orang Batak pencipta lagu nasional itu Namun sebelum lanjut, ayo kita sama-sama bangun channel ini dengan cara Subscribe, like dan share juga ya 1. Liberti Manik 1924-1993 Liberti Manik yang kita selalu kenal dengan El Manik lahir tahun 1924 di Sidikalang, Sumatera Utara Beliau adalah dokter musik dari Jerman Beliau orang yang bisa melakukan apa saja seperti pemain biola, penyanyi, penyiar radio, RRI Yogyakarta, penulis buku, jurnalis, majalah, dan yang terakhir sebagai pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa Lagu ini diciptakan oleh Manik setelah dirinya melihat sendiri semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Satu Nusa Satu Bangsa Satu Nusa Satu Bangsa pertama kali diputar melalui siaran radio di tahun 1947 ketika terjadinya agresi Belanda pertama Beliau akhirnya mendapat anugerah bintang budaya Paramadharma di tahun 2007 dan beliau meninggal dunia di tahun 1993 dalam usianya 69 tahun 2. Kornel Simanjuntak 1921-1946 Taukah kamu lagu yang diberi judul Maju Tak Dentar? Lagu ini ternyata dibuat oleh Kornel Simanjuntak Sebelumnya, lagu ini aslinya berjudul Maju Putra Putri Indonesia Kornel Simanjuntak lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 1921 Berasal dari keluarga pensiunan Polri, pernah menjadi guru di Magelang dan Jakarta dan kemudian pindah ke kantor kebudayaan Jepang Ketika terjadi revolusi di tahun 1945 lagu ini diubah judulnya dan juga syairnya agar lebih terasa membakar semangat yang mendengarnya Ternyata lagu Maju Tak Dentar ini berhasil menyulut psikologi pejuang front tentara pelajar Yogyakarta Lirik yang ada di dalamnya sangat pas dengan kondisi pada saat itu dimana ada sebuah perlawanan yang dilakukan dengan peralatan seadanya Beliau meninggal tahun 1946 umur 25 tahun akibat penyakit kronis TBC Waktu ikut pertempuran melawan Belanda di Tanah Tinggi Jakarta Tiga, Amir Hamzah Pasaribu, 1915-2010 Lagu Andika Bayangkari diciptakan oleh A.H. Pasaribu yang lahir tanggal 21 Mei 1915 di Siborong-Borong, Tapanoli Utara Setelah kemerdekaan tahun 1954-1957 Beliau menjabat sebagai Direktur Sekolah Musik Indonesia TUSMINDO, Yogyakarta Dan tahun 1957-1968 Beliau diangkat sebagai Kepala B1 Kursus Jurusan Seni Suara Lembaga Pendidikan Guru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yang kemudian ditingkatkan menjadi IKIP UI Atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia Kini Universitas Negeri Jakarta, Rawangun, Jakarta Amir Pasaribu dianugrahi bintang budaya Paramadharma Tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri Dan beliau meninggal dunia pada usia 94 tahun Di Medan Sumatera Utara pada tanggal 10 Februari 2010 4. Alfred Simanjunta, 93 tahun Lagu Nasional Bangun Pemuda-Pemudi Beliau ketika umur 23 tahun menciptakannya Dan Indonesia bersatulah diciptakan oleh Dr. Alfred Simanjunta Lahir tanggal 8 September 1920 Di Tapanuli Utara Beliau berpendidikan di Amsterdam, Belanda Pada tahun 1954 sampai dengan 1962 Beliau adalah pendiri yayasan musik gereja Dan memiliki pengalaman sebagai guru Dan menjabat juga dalam bidang komunikasi atau penerbitan Beliau juga berteman dengan Liberty Manik dan Cornelis Simanjuntak Sehingga ciri khas lagu yang mereka ciptakan sama Beliau kini telah menjadi opung dari 11 cucu yang lahir dari 4 anaknya Yaitu Aida, Toga, Dorothea, dan John 5. Notier Simanung Kalid Julukan Bapak Paduan Suara Lagu Nasional Puing dan SKJ Senam Kesegaran Jasmani Senam Pagi Indonesia tahun 1984 Diciptakan oleh Notier Simanung Kalid Lahir pada tanggal 17 Desember 1929 Di Kota Tarutung, Sumatera Utara Menyelesaikan sekolahnya di Universitas Gajah Mada Fakultas Pedagogi Beliau belajar musik secara otodidak Beliau adalah salah satu dari 11 orang musisi dunia di angkat IMC Menjadi anggota Dewan Pemilih Festival Paduan Suara Mahasiswa Internasional di New York Pada tahun 1972 Dan diundang santap siang oleh Presiden USA Mr. Richard Nixon Dan ibu di White House Wengsiton, DC Beliau meninggal 9 Maret 2012 Umur 82 tahun Enam, Sanusi Pane 1905 sampai dengan 1968 Lagu Nasional Tanah Tumpadaraku Diciptakan oleh Sanusi Pane Lahir tanggal 14 November 1905 Di Muara Sipongiman, Dailing, Natal, Sumatera Utara Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia Angkatan Pujangga Baru Yang karya-karyanya Banyak diterbitkan antara tahun 1920 Sampai dengan 1940-an Beliau meninggal di Jakarta 2 Januari 1968 Pada umur 62 tahun 7. Binsar Sitompul Lagu Nasional Bineka Lagu Nasional Bineka Tunggal Ika Liriknya diciptakan oleh Binsar Sitompul Dan syairnya bersama Atalip Binsar Sitompul belajar biola dan teori musik pada jaman Jepang Kenangan dokter Alfred Simanjuntak Bercerita tentang pertemanannya dengan 3 komponis besar Cornelis Simanjuntak Liberty Manik dan Binsar Sitompul Pertemanan keempatnya Terajut ketika Alfred mendatangi sekolah katolik di Muntilan Untuk mengikuti ujian Cornelis bersekolah di sana kata Alfred Meski keempatnya masih duduk di sekolah menengah pertama Mereka sudah diajarkan lagu orkestra Mesiah Karya Handel Di bawah arahan Ersud Jasmin Di kemudian hari menjadi konduktor istana Mereka memainkan lagu Mozart, Verdi, dan Beethoven 8. E.L. Pohan Lagu Nasional Tanah Air Indonesia dan Mars Corps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Diciptakan oleh E.L. Pohan Sekian informasi mengenai 8 orang suku Batak pencipta lagu nasional Semoga informasi ini menambah pengetahuan kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!